...kamera pengawas. Ini adalah rekaman detik-detik ketika longser terjadi. Jalan raya di wilayah Kongjeng di Provinsi Guizu masih ramai. Warga yang melihat potensi bencana mengingatkan pengendara untuk henti. Rumah amruk setelah tanah sebanyak 4.500 kubik menggerusnya. Menurut warga, penduduk di wilayah ini telah diungsikan karena pemerintah setempat telah menyadari bahaya tanah longser. Sebab para ahli telah mengingatkan bahwa tanah penggunungan di barat daya Guizu ini tidak stabil, sehingga hujan deras akan memicu longser. Ratusan aktivis berunjuk rasa di kota Manila, Filipina untuk memperingati Hariham Internasional. Di dalam aksinya, pengunjuk rasa membakar patung raksasa yang menggambarkan Presiden Benigno Aquino III. Ratusan aktivis berunjuk rasa di kota Manila, Filipina memberi hati Hariham Internasional. Dalam unjuk rasa ini, masa membakar patung raksasa yang menggambarkan Presiden Benigno Aquino III sebagai seekor naga. Aquino sendiri merupakan anak dari pemimpin pro-demokrasi yang melawan pemerintah dikat Ferdinand Marcos. Aquino telah berjanji untuk menghukum para pelanggar HAM. Menurut demonstran, pelanggaran HAM di Filipina telah berlanjut tanpa mendapat hukuman sama sekali. Berikutnya dari Australia, kepolisian Australia menangkap 5 orang di Sydney Australia atas keterkaitan kasus terorisme. Yang mereka menargetkan serangan gedung kepolisian Federal Australia di Sydney. Kepolisian Australia menangkap 5 orang di Sydney atas keterkaitan kasus terorisme. Dua dari tiga orang yang ditangkap adalah remaja berusia 15 tahun dan pria berusia 20 tahun. Keduanya ditangkap karena melakukan konspirasi untuk mempersiapkan serangan teroris. Sementara tiga orang lainnya telah dijebloskan ke penjara. Wakil Komisioner Keamanan Nasional Kepolisian Federal Australia, Michael Villan, mengatakan, para pelaku berkaitan dengan rangkaian serangan di Sydney pada Desember tahun lalu yang belum terungkap. Salah satunya rencana serangan yang menargetkan gedung kepolisian Federal Australia di Sydney. Pesawat perang Jerman meninggalkan pangkalan udara di Jagel, Jerman hari ini. Pesawat tersebut mengemban misi untuk mendukung operasi militer melawan kelompok teoris ISIS di Suria. Beberapa unit pesawat jet tempur Jerman Tornado telah meninggalkan pangkalan udara Jagel di negara bagian Skeltsweg-Holstein, Jerman pada Kamis waktu setempat. Pesawat ini diperkirakan akan ambil bagian dalam operasi pengintaian di Suria. Hal tersebut terungkap dalam pemungutan suara di Parlemen Jerman pekan lalu. Sejauh ini pihak Jerman belum memiliki rencana untuk terlibat secara aktif dalam pertempuran melawan kelompok teroris ISIS di Suria. Selain pesawat perang, Jerman juga mengirimkan pesawat transportasi A-400M dari pangkalan udara Jagel. Pesawat tersebut membawa 40 persoal tentara dan peralatan teknis. Pemerintah sejumlah pesawat tempur milik Rusia melancarkan serangan udara di beberapa tempat di Suria. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan operasi militer tersebut merupakan sebuah serangan intensif yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Rusia. Pihak Kementerian Pertahanan mengatakan pesawat pengebom yang berjenis TU-22M3 berangkat dari pangkalan udara Mosdok yang berada di utara Osetia di atas wilayah Suria, serta menghancurkan beberapa target operasi. Sementara itu menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, pesawat tempur serta pesawat pengebom lainnya terbang dari pangkalan udara Himeinim yang berada di dekat kota Latakia Suria, serta turut membantu operasi militer di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Rusia juga mengatakan sudah lebih dari tiga hari Angkatan Udara Rusia telah menjatuhkan lebih dari 300 bom di Suria yang menghancurkan lebih dari 600 target yang beragam. Pesawat pengebom Rusia terbang di atas wilayah udara Suria dengan kawalan pesawat tempur. Rusia telah memulai aksi serangan militer sejak akhir bulan September lalu untuk membantu Presiden Suria Bashar al-Assad. Namun, intervensi yang dilakukan oleh Rusia memperoleh beragam tanggapan. Dapat dilihat ketika pesawat tempur milik Rusia yang ditembak jatuh karena dianggap melanggar wilayah udara Turki. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Rusia. Rusia pun balik menduding pemerintah Turki menembak jatuh pesawat tempur Rusia untuk melindungi kilang minyak ilegal milik ISIS. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis sebuah video penyerangan terhadap kelompok ISIS melalui sebuah kapal selam di lauk Mediterania. Dalam penyerangan itu, untuk pertama kalinya Rusia menggunakan rudal jelajah yang mematikan. Rudal jelajah diluncurkan dari kapal selam milik Rusia Rostov-on-Don dan tepat mengenai sasaran di kota Roka. Kota ini dianggap sebagai basis terbesar kelompok radikal ISIS. Meskipun Rusia mengatakan bahwa serangan yang dilancarkan hanya terhadap kelompok radikal ISIS, Amerika Serikat dan sekutunya mengkritisi serangan Rusia karena dianggap telah menelan korban dari pihak sipil, serta juga mengenai pasukan pemberontak yang menantang Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kita beralih ke Amerika, pengisah kandidat Presiden Amerika Serikat Hillary Clinton meluding Partai Republik merusak usaha pemerintah Amerika Serikat dalam memperatas aksi terorisme. Pernyataan tersebut disampaikan Clinton dalam sebuah pertemuan di aula kota di Waterloo, Iowa, Amerika Serikat. Salah satu kandidat Presiden Amerika Hillary Clinton menuding pihak Republik tengah merusak usaha pemerintah Amerika Serikat dalam memperatas aksi terorisme dan dilancarkan kelompok ekstremis seperti ISIS. Kepolisian di Korea Selatan berhasil mengamankan pejabat dari Serikat Buruh Korea Selatan Hang Sang-kyun pada hari Kamis waktu setempat. Dirinya dikenakan tuduhan atas demonstrasi yang berujung pada kegerasan pada bulan lalu. Ratusan petugas kepolisian mengepung sebuah kuil di mana pejabat Serikat Bekerja Hang Sang-kyun bersembunyi kala itu. Sebelumnya ribuan orang melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai memperburuk kondisi kaum pekerja. Kita ke kabar lainnya, Badan Penyelidikan Lingkungan yang berbas di Washington DC, EIA, merilis laporan mengenai kelemahan Jepang dalam upaya pemberantasan perdagangan gading gajah secara ilegal. Laporan dibuat berdasarkan hasil survei selama tahun 2015 dari para pedagang gading di Jepang. Bersiden dari Badan Penyelidikan Lingkungan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Alan Stanton mengatakan sistem sekarang ini justru memfasilitasi perdagangan gading ilegal dan mangsa pasar legal di Jepang. Menurut Alan, pemerintah Jepang tidak memenuhi kewajiban yang disepakati bersama dengan Konvensi Perdanaan Internasional untuk spesies-spesies yang dilindungi. Laparan ini juga menyebutkan bahwa sebagian besar gading yang dijual melalui para pengecer online di Jepang akan dipasarkan ke Tiongkok. Terima kasih telah menonton! Ya penunggulangan banjir di sekitar wilayah Glen Riding Inggris masih terus dilakukan tim SAR dibantu warga sekitar. Kami akan hadirkan sesat lagi. Tetap bersama kami. Kandidat Presiden Amerika Serikat Hillary Clinton meludin Partai Republik merusak usaha pemerintah Amerika Serikat dalam memperatas aksi terorisme. Pernyataan tersebut disampaikan Clinton dalam sebuah pertemuan di Aula Kota di Waterloo, Iowa, Amerika Serikat. Salah satu kandidat Presiden Amerika, Hillary Clinton, menuding pihak Republik tengah merusak usaha pemerintah Amerika Serikat dalam memperatas aksi terorisme yang dilancarkan kelompok ekstremis seperti ISIS. Larry mengatakan bahwa kampanye retorik oleh kandidat Presiden Donald Trump dan kandidat Presiden dari Partai Republik lainnya tengah menyediakan materi baru untuk propaganda kelompok terorisme ISIS. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini menjadikan kandidat Presiden yang paling difavoritkan dibanding dua rivalnya untuk meraih dominasi Partai Demokrat kurang dari dua bulan sebelum kontes persaingan para kandidat Presiden dimulai. Di lain pihak, Partai Republik tengah berada pada kondisi memperhatinkan menyusul proposal yang diungkap oleh kandidatnya Donald Trump. Dalam proposalnya itu, Trump berencana akan memblokir seluruh umat Islam yang akan masuk ke Amerika Serikat. Proposal tersebut menue kecaman luas dari para anggota parlemen, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, serta dari berbagai para pemimpin di seluruh dunia. Ya, pernyataan dari Donald Trump yang kontroversial ya, pernyataan ia melarang umat Islam masuk ke Amerika Serikat juga mendapat kecaman warga Amerika di sana. Ya, ratusan orang di New York berunjuk rasa mengecam pernyataan Donald Trump dan berikut liputan khusus Report TV One di New York, Amerika Serikat. Lebih dari 200 warga New York, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa politisi berkumpul bersama beberapa pejabat terpilih, berdemo dan berorasi di halaman kantor wali kota New York. Demo ini menentang dan mengecam pernyataan Donald Trump untuk melarang Muslim memasuki Amerika Serikat. Mereka mengutuk Donald Trump yang sering juga melontarkan pernyataan-pernyataan bersifat rasis, anti-imigran yang tidak sesuai dengan karakter Amerika Serikat. Donald Trump yang saat ini merupakan salah satu kandidat cukup kuat dari Partai Republik yang akan maju pada pemilu capres Amerika Serikat yang akan digelar tahun 2016 mendatang, akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian atas komentar dan pernyataannya yang sering menimbulkan kontroversi. Saya malu dengan dirinya. Keluarganya imigran dari Eropa diterima di Amerika. Donald Trump tidak berhak melarang siapa yang berhak masuk Amerika. Sungguh memperlukan dia. Saya malu dengan dirinya. Keluarganya imigran dari Eropa diterima di Amerika. Donald Trump tidak berhak melarang siapa yang berhak masuk Amerika. Sungguh mau.